Kita akan belajar selanjutnya ya, setelah Yesus dibaptis, dicobai di Padanggurun, Yesus memberitakan kerajaan Allah. Setelah kita masuk sekarang, Yesus dalam pemberitaan kerajaan Allahnya tidak mulus Bapak-Ibu. Ada gejolak, ada tantangan, ada gejolak, penolakan. Ya, begitulah kehidupan pemberitaan Injil, cejak semula, tidak bisa dikatakan mulus. Kita akan membaca ya, Lukas 4, ayat 13, Sampai dengan 24 Lukas 4, ayat 13 sampai 24 Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat, di situ dan semua orang memuji dia. Yesus ditolak di Nasaret. Ia datang ke Nasaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya, pada hari sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, Ia menemukan Nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Lalu ia memulai mengajar mereka katanya, Pada hari ini genaplah Nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, Bukakah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepadanya, kepada mereka, Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai Tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Ayat 24, dan katanya lagi, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya tidak ada Nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ya, Bapak-Ibu, Pembacaan ini tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Ini akan kita bagi menjadi dua, tiga sesi. Yang pertama, kita akan membahas tentang Kenapa Yesus ditolak? Gitu ya, kenapa Yesus ditolak? Pertemuan berikutnya kita akan belajar Siapa yang mendapatkan berkat? Yang pertama, kenapa Yesus ditolak? Yang kedua, kalau Yesus tidak ditolak, Berarti diterima. Nah, siapa yang menerima berkat? Nah, ini cukup, cukup apa ya, cukup rumit. Lalu, satu lagi nanti, Kita akan belajar tentang tradisi kerabian. Tradisi kerabian, Karena rabi Yerusalem dan rabi Galilea itu berbeda. Kenapa Yesus ribut terus dengan orang-orang farisi, Satu Ki di Yerusalem? Karena berbeda. Itu nanti akan kita pelajari. Nah, Dikatakan di pembacaan tadi, Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan di Padanggurun, Ia mundur daripadanya, Dan menunggu waktu yang baik. Dikatakan Iblis undur dari pencobaan, Bukan untuk berhenti loh, Menunggu waktu yang baik. Untuk melancarkan serangan susulan. Ini berarti pencobaan bagi Yesus, Atau manusia, Siapapun yang mau menjadi anak Allah, Tidak pernah hanya sesekali atau sesaat. Pencobaan bagi manusia yang mau menjadi anak Allah, Itu adalah proses seumur hidup. Selama manusia hidup, Selalu akan ada cobaan. Dulu saya dalam kehidupan Kristen sering berdoa, Kalau ada cobaan, Tolak dalam nama Yesus. Itu tidak bisa. Karena cobaan itu memang harus ada, Untuk membuktikan keseriusan kita, Kemurnian kita. Jadi tidak bisa menolak cobaan. Kalau menolak cobaan, Kalau maunya menolak cobaan, Ya mati saja. Pasti tidak ada cobaan sudah. Tetapi kan tidak seperti itu. Ini berarti setiap saat, Kita harus siaga mempertahankan iman. Untuk itu iman harus bertumbuh terus, Berprogres, Semakin sempurna. Sebab Iblis tidak akan mencobai dengan cobaan yang begitu-begitu saja. Pasti ada variasi, Pasti ada tingkatan, Ada tingkatan, Ada bobot yang lebih. Tidak mungkin begitu-begitu saja. Jadi jangan sombong bagi orang yang sudah melewati satu kali, dua kali cobaan, Karena cobaan berikutnya belum tentu sama, Dan bobotnya pun bisa lebih berat. Ya kita harus siap-siap terus, Seperti yang saya pernah khotbahkan di hari minggu, Tentang kuasa ilahi telah diberikan pada kita, Untuk apa? Untuk menambah karakter ilahi pada kita. Tambahan karakter ilahi pada kita, Itu membantu kita melalui cobaan-cobaan ini. Melalui, Membantu kita melalui cobaan-cobaan ini. Semakin kita tahu, Semakin kita cerdas, Semakin kita bisa mengamati, Oh cobaannya Iblis ini seperti ini. Yang ditembak yang mana? Apa yang harus aku perbuat? Nah begitu maksudnya ya. Oke, jadi Yesus sudah lewat dari cobaan di Padanggurun. Kemudian Yesus kembali ke Galilea. Bapak Ibu, ini bukan Yerusalem ya. Siapa yang masih berpikir bahwa Galilea itu dekat Yerusalem? Ini penting loh. Ini penting, karena Galilea ini cukup jauh dari Judea. Kita lihat gambarnya. Silahkan, Yemi. Galilea itu salah satu dari beberapa provinsi Roma. Nah, lihat. Ada Judea, ada Samaria, ada Perea, ada Dekapolis, ada Idumea. Galilea itu di atas Bapak Ibu. Galilea itu di atas, di utara. Judea itu di bawah. Dipisahkan oleh Samaria. Jadi kalau Yesus dari Galilea mau ke Judea, pasti melewati Samaria. jarang orang mau melewati Samaria. Karena bagi orang Yahudi, orang Samaria itu najis. Biasanya orang Galilea muter. Lewat Dekapolis, lewat Perea, baru masuk ke Judea. Tapi Yesus lewat Samaria. Bahkan orang Samaria lebih bisa percaya Yesus, dikatakan, daripada orang Yahudi. Nah, Galilea. Jadi Yesus kembali ke Galilea. Setelah dicobai di Padanggurun, Yesus kembali ke Galilea. Di sana dia mengajar. Dia keliling sinagok-sinagok di sekitar Galilea. Coba munculkan gambar berikutnya. Di Galilea itu ada beberapa kota. Termasuk di dalamnya ada Nasaret. Nasaret ini tempat atau desa, tempat dia dibesarkan, tempat Yesus dibesarkan. Nah, itu Nasaret yang tulisannya merah. Itu kampung halamanya Tuhan Yesus. Selain yang merah itu, itu desa-desa yang lain. Ada Kapernaum, ada Tiberias. Itu dekat, itu di bibir, di bibir pantainya Danau Galilea, Danau Tiberias. Kenapa saya menjelaskan tentang gambar ini? Karena itu penting. Karena ini penting. Sementara biarkan dulu, Yesus mengajar tiap sahabat di sinagok, di sekitar Galilea. Jadi keliling ya, di sekitar Galilea. Ini kebiasaan Yesus. Ini berarti sudah menunjukkan posisinya sebagai rabi. Diakui sah bagi masyarakat. Yesus rabi daerah Galilea. Yesus rabi di daerah Galilea. Kenapa? Dia besar di daerah, dia besar di Nasaret, dia berkeliling di sekitar Galilea. Jadi Yesus adalah rabi, Galilea. Bukan rabi tradisi Judea. Rabi tradisi Galilea, dan rabi tradisi Judea, ini beda. Nanti akan kita lebih jelaskan. Sementara, cukup dipahami bahwa rabi Galilea memiliki tradisi berbeda dengan rabi tradisi Judea. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Perbedaan-perbedaan yang ada dari tradisi Galilea dan Judea, mencerminkan variasi dalam praktek keagamaan dan kehidupan sosial di wilayah-wilayah yang berbeda saat itu. Jadi jangan dianggap Yudaisme itu satu golongan saja, satu tradisi saja. Bermacam-macam. Beda wilayah, beda sudut pandang. Beda wilayah, beda cara melayani. Beda. Dengan memahami ini, kita akan lebih mengerti konteks historis ajaran Yesus dan kehidupan masyarakat Yahudi pada zaman itu. Jadi jangan heran jika rabi Judea mempertanyakan ajaran Yesus. rabi Galilea biasanya dianggap rendah oleh rabi Yerusalem atau Judea. Rabi kampung. Kerti maksudnya ya? Rabi kampung, guru kampung. Rabi-rabi Yerusalem merasa lebih superior daripada rabi kampung. Oke, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang lain tentang perbedaan tradisi Galilea dan tradisi Judea ya. Oke, lanjut. Jadi Yesus mengajar di sinagok-sinagok sekitar Galilea. Pada saat itu Yesus masuk di sinagok yang di Nasaret di kampung halamannya. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. dan kemudian dibukanya ia menemukan Nas dimana tertulis Roh Tuhan Allah ada padaku. Gitu ya. Bla 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 bla. Gitu ya. Yesus menjelaskan bahwa Roh Tuhan penuma kurio ada pada dirinya. Roh Tuhan Roh Tuhan ada padaku. ya. Sebab Yahweh telah mengurapinya. Paham? Jadi gairah Yahweh ada padaku. Ya. Karena Yahweh telah mengurapi aku. Jadi Yesus itu diurapi Yahweh. jadi Yesus itu bukan Yahweh. Yesus itu utusan Yahweh. Gitu ya. Lupa dulu Bapak ngomong Yesus namanya Yahweh. Betul dalam arti Yahweh sebagai mandat. Paham ya? Nama Allah yang mati itu Yahweh. Diberikan pada Yesus dalam arti mandatnya diberikan pada Yesus untuk mengerjakan karya keselamatan. Yesus menyandang nama Yahweh sebagai utusan. Sebagai yang menerima mandat. Sebetulnya Allah kan tidak punya nama. Gitu ya. Sebetulnya Allah kan tidak punya nama. Aku adalah aku. Aku yuk aku. Siapa namamu? Aku yuk aku. Tidak usah tanya. Karena aku satu-satunya. gitu loh. Nama Yahweh sendiri ini kan nama dari Midian. Nama dari Seir. Nama dari Mesir. Jadi Sinai. Sinai itu dulu wilayah Mesir. Bahkan sampai sekarang. Jadi Yahweh itu nama yang dipahami orang Israel dari Mesir. Jadi kita harus memahami konteks budaya. Yang pasti roh Tuhan ada padaku. Berarti roh yang maha tinggi ada padaku. Sebab yang maha tinggi telah mengurapi aku. Gitu. Kita bandingkan dengan kisah para Rasul 10 ayat 38. Kisah para Rasul 10 ayat yang ke-38. Yaitu tentang Yesus dari Nasaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Ya. Allah mengurapi dia. Allah menyertai dia. Roh Tuhan ada padaku. Karena dia telah mengurapi aku. Ini sama saja. Ya. bisa dipahami ya. Kalimat yang dibaca Tuhan Yesus dari kitab suci itu adalah kutipan. Kutipan dari Nabi Yesaya. Kutipan dari kitab Yesaya. Ya. Tepatnya Yesaya Yesaya 61. Ya. Nanti kita bahas ya. Kalimat ini digunakan oleh Nabi Yesaya saat menubuatkan pembebasan atau kepulangan orang-orang Yahudi dari pembuangan. bukan berarti menubuatkan Yesus. Paham ya. Kita ingat bahwa nubuatan itu tidak pernah jauh dari zaman nubuatan itu muncul. Karena orang yang mendengar nubuatan itu harus mengalami. Gitu ya. Jadi Yesaya pada saat menubuatkan pembebasan orang-orang Yahudi dari pembuangan. dia menuliskan kalimat-kalimat ini Roh Tuhan Allah ada padaku sebab dia telah mengurapi aku menyampaikan kabar baik begini, begini, begini. Ya. Bisa jadi itu di bisa jadi itu bisa jadi itu tergenapi secara harafiah. Tetapi ya tetapi kalau kita melihat keluarnya Israel, keluarnya Yehuda, keluarnya Yahudi dari pembuangan ayat-ayat ini tidak tepat persis. Tidak tepat persis. Roh Tuhan Allah ada padaku sebab dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik bagi orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Istilahnya orang Yehuda, orang Yahudi kan ditawan di Babel. Tetapi apakah Yehuda atau orang Yahudi di Babel itu tawanan? Sebetulnya tidak. Karena orang Yahudi di Babel itu cukup enak. Sadrah Mesah Abednego itu jadi pegawai negeri. Paham ya? Jadi masyarakat Yahudi di pembuangan sebetulnya bukan tawanan meskipun memang tidak boleh pulang tapi benar juga dianggap tawanan karena tidak boleh kemana-mana kan? Kan gitu. Aku memberitakan pembebasan kepada tawanan penglihatan bagi orang-orang buta. Zaman itu tidak ada orang buta yang dicelikkan. Ya setahu saya di kitab Nabi Yesaya tidak ada mujizat orang buta dicelikkan. Setahu saya. Coba nanti kita cek lagi ya. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Sebetulnya tidak ada yang tertindas. Karena orang Yahudi di pembuangan itu enak. malah Yerimiyah mengatakan berdoalah untuk kota di mana kamu dibuang. Kenapa? Ya kamu sudah enak di sana. Berdoakan saja untuk usah jatuh kotramu. Untuk memberitakan tahun ramah Tuhan telah datang. Jadi ayat ini sebetulnya memang ayat untuk orang-orang yang akan kembali ke Yerusalem. Tapi biasa. Ya biasa. Namanya orang Yahudi kalau menulis pahlawannya hiperbola, kalau menulis tentang musuhnya itu playing victim. Itu seperti itu. Contoh tentang orang saya membaca sejarah tentang pemerintahan Yunani di di Judea. Kesannya kan jahat banget. Antiochus IV Epifanes. Kelihatannya kan kejem banget. Sebetulnya enggak. Menurut sejarah orang-orang Yunani itu bebas. Orang-orang Yunani itu membebaskan setiap bangsa jajahannya untuk beragama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Cuma karena mau berontak yudih dihajar. Sebetulnya konteksnya itu. Tetapi mereka merasa itu penindasan. Paham ya? Tolong dilihat dari banyak sisi. Sama dengan ini. Sebetulnya orang Yahudi di pembuangan itu enggak menderita-menderita banget karena dia diperlakukan dengan layak. Buktinya Sadrak Mesak Abed Niko jadi pegawai negeri. Jadi pembantu raja. Kurang enak dan saya rasa bukan cuman Sadrak Mesabed Niko banyak orang juga yang seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi kalimat ini digunakan Nabi Yesaya saat menubuatkan pembebasan atau kepulangan orang-orang Yahudi dari pembuangan. Kalimat ini bukan berarti menubuatkan Yesus. Tapi Yesus menggunakan kalimat ini untuk menyatakan bahwa dia akan melakukan seperti yang dinubuatkan. Paham ya? Dia ambil ayat itu dia kenakan pada dirinya dengan sadar bahwa aku akan melakukan apa yang dinubuatkan Yesaya meskipun secara harafiah itu sudah pernah terjadi. Tapi Yesus mengambil ayat ini untuk dipakai sebagai dasar pelayanannya dia. Bahwa aku hadir untuk melayani seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Kalau Nabi Yesaya itu secara harafiah aku secara rohani. Gitu maksudnya. Ya. Kalimat ini sangat mempesona pendengar saat itu dimana orang-orang Yahudi dalam belenggu penjajahan Romawi. Wah kita akan dibebaskan. Gitu pikirannya. Pikirannya harafiah seperti di pembuangan. Paham ya? Lalu Yesus berkata pada hari ini genaplah sewaktu kamu mendengarnya. Jadi orang-orang Yahudi yang mendengar itu terpesona terpesona sama ucapan Yesus bahwa Yesus akan membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Pikirannya langsung nancep ke situ. Kalimat dalam kitab Nabi Yesaya ini dinyatakan tergenapi oleh Yesus. Ini berarti klaim Yesus adalah Mesias. Seorang pembebas yang dinantikan pada masa itu. Pernyataan ini membuat kehebohan di Sinagok saat itu. Oh dia menyatakan diri Mesias. Oh kita akan dibebaskan. Oh kita akan merdeka. Nyantolnya sudah di situ. Pikirannya sudah di situ. Namun setelah dipikir-pikir setelah dilihat mereka ragu mendengar pernyataan itu. Sebab mereka tahu Yesus ini anaknya Yusuf tukang kayu. Halo? Nah ini kan anaknya Yusuf. Yusuf itu orang miskin. Tukang kayu. Yesus berarti juga miskin. Kamu mau membebaskan dari mana? Gagah dari mana kamu? Mereka ragu melihat latar belakangnya yang tidak agung. Paham ya? Nggak ada agung-agungnya Yesus anak tukang kayu kok. Seperti Anda melihat sekarang kalau ada kuli gitu ya selalu ngomong akulah Mesias. Iya terus. Pak bingung nggak? Dari mana kamu Mesias? Padahal Mesias yang dipahami oleh orang Yahudi dia tokoh besar seperti Musa Pangeran Mesir itu bisa memimpin bangsa keluar karena dia Pangeran Mesir. Betul nggak? Dia jenderal. Ini anak tukang kayu. Mereka ragu melihat latar belakangnya yang tidak agung. Mungkin mereka berharap hadirnya tokoh seperti Musa. Anak angkat Fir'aun. Seorang jenderal. Sosok yang dijanjikan dalam kitab Torat. Buatannya kan begitu. lah kok ini orang kayu yang ngaku. Paham ya? Kita belajar pelan-pelan untuk menyelami saat itu. Kenapa Yesus ditolak? Kita baca ulangan 18 ayat 15. Ulangan 18 ayat yang ke 15. Seorang Nabi dari tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan alamu dialah yang harus kamu dengarkan. Jelas ya? Sama seperti aku sama seperti Musa akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Nah ini kok orang tukang kayu? Nggak maksudnya ya? Ayatnya nggak cocok sus kamu kok ngaku-ngaku makanya orang Yahudi saat itu berpikir ya kalau tadi kita dengar ayat yang dibacakan Pak Tri buat sesuatu seperti kamu perbuat yang di Kapernaum tadi kan udah dibaca ya gitu saat itu semua pengharapan Mesias mengarah pada kerajaan Daud secara politik tidak tidak ada yang pernah berpikir Yesus adalah Mesias kerajaan Allah yang akan datang paham ya Yesus belum menyatakan itu ini kan baru awal pelayanan jadi Yesus belum mengajarkan tentang kerajaan sorga dia masih berkata tentang kerajaan Allah pemerintahan Allah dimana orang saat itu masih berpikir kerajaan Allah itu ya kerajaan Daud paham ya jadi saat itu semua pengharapan Mesias mengarah pada kerajaan Daud secara politik semua gairahnya ke sana apalagi kita tahu Galilea adalah pusat gerakan selot Galilea itu pusat gerakan pemberontakan kenapa Yesus disalib sebagai raja Yahudi tuduhannya kenapa karena dia dianggap orang selot ikut memberontak yang disamping Yesus yang disalib itu orang selot jadi Galilea ini pusat pemberontakan selot selot didirikan oleh Judas orang Galilea dia dikenal sebagai Judas dari Gamala atau Judas Si Gaulonit namanya dia dianggap sebagai salah satu pendiri atau pemimpin awal gerakan selot Judas orang Galilea terkenal karena pemberontakannya melawan sensus pajak yang diperintahkan oleh Quirinius Gubernur Romawi di Syria tahun 6 Masehi jadi kalau dilihat dari umurnya Yesus Judas orang selot memberontak itu tahun 6 Masehi jadi saat Yesus sekitar 10 tahun Yesus umur 10 tahun pemberontakan selot yang dipimpin Judas ini ya Judas Gamala ini itu sudah terjadi di tahun itu Judas akhirnya tewas ya Judas akhirnya tewas dalam pemberontakan tersebut tetapi ajaran selot dan semangat perlawanannya terus tertanam bahkan sampai tahun 70-an ingat tahun 70-an Yerusalem dihancurkan kenapa? karena orang selot pemberontak lagi sebetulnya Yesus itu mengatakan gitu ya jangan ikut-ikutan ya kalau akhir zaman itu datang kamu lari ke gunung itu maksudnya kamu jangan ikut-ikutan orang selot memberontak ajarannya jelas jalan Yesus itu jalan damai bukan jalan pemberontakan gitu ya tetapi pada saat itu pada saat Yesus memulai pelayanannya ini gerakan selot ini sudah tersebar tersebar kemana-mana apalagi di Galilea itu pusatnya makanya orang berpikir kalau kamu ngaku Mesias gak cocok gak ada gagah-gagahnya kamu memimpin perang lewat mana kamu anak tukang kayu paham maksudnya sedangkan orang Galilea saat itu berpikir wah ini penerusnya Judas paham ya wah ini penerusnya Judas orang Galilea yang akan melancarkan pemberontakan itu yang dipikirnya yang dipikiran orang Yahudi itu ada tokoh seperti Musa yang memimpin keluar dari Mesir berarti ada tokoh seperti Musa yang melawan Roma itu dipikirannya orang Yahudi saat itu gak percaya kalau kamu menyatakan itu buktikan ada mujizat gak ada tanda gak gitu ya Yesus mengerti keraguan mereka Yesus tahu mereka berharap ada mujizat seperti yang diceritakan orang yang dilakukan di Kapernaum ya Yesus mengerti keraguan mereka Yesus tahu orang-orang ini berharap Yesus memberikan mujizat saat itu seperti yang pernah dia lakukan di Kapernaum bahkan mungkin berharap lebih kalau bisa buatlah mujizat seperti Musa supaya aku tahu persis bahwa memang kamu lah Mesias itu yang dipikirkan orang Yahudi paham paham ya namun Yesus enggan melakukannya Yesus tidak mau melakukannya seperti saat cobaan di Padang Gurun Yesus tidak mau memberi tanda memberi mujizat betul ini konsisten loh Yesus berarti harus kita pahami loh pada saat Yesus pelayanan dia tidak dikit-dikit buat mujizat mujizat bukan andalan pelayanannya jadi kalau orang Kristen sekarang mengandalkan mujizat itu jelas salah karena Yesus hadir ke dunia ini bukan untuk buat mujizat meskipun dia membuat mujizat beda ya bener tahu bedanya ya dia hadir ke dunia ini bukan untuk buat mujizat meskipun dia melakukan mujizat mujizat bukan tujuannya tujuannya adalah memberitakan kabar baik Yesus tidak pernah tertarik tantangan untuk membuktikan penyertaan Allah dalam hidupnya itu cocok ya sama yang pernah kita pelajari penolakan itu jelas karena tidak sesuai kriteria orang masa itu jadi penolakan terhadap Yesus jelas karena tidak sesuai dengan kriteria harapan orang Yahudi masa itu jadi Yesus ditolak karena kamu tidak sesuai dengan kriteria Musa yang dipikirkan orang Yahudi tidak sesuai dengan kriteria kamu pemimpin perang pemimpin revolusi orang Yahudi tidak cocok itu sebabnya Yesus ditolak itu sebabnya Yesus berkata aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya kenapa kenapa karena orang-orang saat itu melihat Yesus anak tukang kayu tidak ada gagah-gagahnya beda sama Musa anak Firaun paham ya kalimat ini jelas menyatakan jelas pengertian Yesus bahwa dia ditolak karena memiliki kriteria yang berbeda di awal pelayanan ini ini masa-masa sulit bagi Yesus untuk mengubah pengharapan jasmani atau politik menjadi pengharapan rohani jadi Yesus itu jelas Bapak Ibu dia hadir ke dunia dia adalah mesias rohani bukan mesias jasmani seperti konsepnya Yahudi untuk merubah ini tidak mudah untuk merubah ini tidak mudah ya Yesus menyatakan aku mesias yang menderita bukan mesias yang berhasil jadi raja bukan gitu ya bagi Yesus perkataan ia telah mengurapi aku itu yang dimaksud adalah mesias yang menderita bukan mesias gagah perkasa secara politik mesias menderita itu tidak populer di Israel tidak pernah diharapkan orang Yahudi itu punya pengharapan mesias itu mesias gagah perkasa seperti lagu-lagu Kristen Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita waduh kan gitu lagu-lagunya yang mengagum-agumkan kebesaran kedahsyatan Yesus tidak aku hadir untuk menderita ini beda konsep itu sebabnya Yesus dalam pelayanannya meskipun dipahami dia mesias Yesus selalu ngomong jangan ngomong ya ke orang lain bahwa kamu saya sembuhkan jangan ngomong ya ke orang lain kalau aku mesias sering kan kalau kita tahu sekarang Yesus mesias kita tahu dari mana dari muridnya dari yang nulis kitab suci dari injil kalau Yesus dulu pada saat pengabarannya dia tidak pernah mau dipahami sebagai mesias sebetulnya dia tidak pernah mau kenapa karena ada konsep ini bahkan kalau ada orang tahu dia mesias dan dia mau diangkat jadi raja dia selalu menghindar betul kalau di kitab suci kalau kita baca dia selalu pergi dari kerumunan orang karena dia tahu dia akan diangkat jadi raja kalau diangkat jadi raja gubernur Romawi tahu apa gak pemberontakan namanya pasti ribut dan Yesus tidak mau orang terbunuh sia-sia itu maksudnya ya pemberitaan Yesus adalah suatu berita pengharapan dan pengampunan kepada yang terbuang yang dikucilkan yang tertindas secara sosial dilihat dari sudut pandang teologi retribusi orang selalu berpikir Mesias itu Mesias politik tetapi Yesus mengatakan aku Mesias sosial aku Mesias juru selamat rohani ya dipandang dari teologi retribusi saat itu ya banyak orang yang terbuang karena tidak mampu menghidupi keagamaan Israel banyak yang tidak mampu gitu ya banyak orang miskin tidak beli tidak bisa beli korban persembahan banyak penyakit kena kustah dikucilkan banyak orang yang tertindas hukum Yahudi itu kalau ada orang jahat tidak dirangkul malah disingkirkan makanya orang Yahudi yang melakukan torat tidak pernah mau duduk makan bersama pemungu cukai tidak pernah mau duduk makan bersama pelacur mereka dianggap penyakit minggir dalam tradisi Yahudi pemisahan orang benar dan orang salah itu secara harafiah Yesus tidak pernah ngajarin begitu Yesus kumpul pelacur Yesus kumpul pemungu cukai pemisahan gelap dan terang pemisahan benar dan salah itu secara batin dengan cara kamu jangan ikut-ikutan berbuat dosa bukan berarti kamu menjauhi orang berdosa sudah beda Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 ini ayat yang dikutip lukas kita paca ya Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 3 roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengorapi aku ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu minyak untuk pesta ganti kain kabung nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya ya kalau kita periksa ayat-ayat ini yang dikutip oleh Lukas ya ini harus dipandang secara rohani bukan secara politik bukan harafiah pembebasan Israel atau Yahudi dari Roma bukan Yesus benar-benar menolak konsep Mesias politik Yesus hadir sebagai Mesias rohani dikatakan roh Tuhan ada padaku blablabla hari ini saat kamu mendengarnya itu sudah digenapi maksudnya apa untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara itu orang miskin maksudnya orang yang tidak bisa beli korban tebusan Allah yang menyediakan orang Yahudi saat itu bingung bagaimana bisa lepas dari dosa hidup terjajah miskin tidak punya uang tidak bisa buat beli korban tebusan dosa tidak bisa beli korban pendamaian itu jadi masalah bagi orang saat itu makanya di kotbah di bukit Yesus katakan berbahagialah orang miskin kenapa ada kabar baik maksudnya apa dia hadir sebagai korban tebusan itu makna rohaninya untuk memberitakan pembebasan kepada orang orang tertawan pada tawanan tawanan yang dimaksud bukan tawanan orang di penjara tetapi orang yang terbelenggu dosa karena orang Yahudi saat itu sebetulnya sebetulnya tidak tertawan dijajah Roma betul tidak enak tetapi tidak ditawan dalam arti orang Yahudi tetap bisa melakukan ritual tetap bisa cuman hidupnya harus bayar pajak kepada Roma disini orang Yahudi tidak suka bagi orang Yahudi apa yang diperbuat harus untuk Tuhan tidak boleh ada yang lain selain Tuhan yang memerintah orang Yahudi itu keyakinan mereka jadi kalau pada saat Yesus memberitakan pembebasan kepada tawanan ini sebetulnya tidak mengaju pada itu Yesus membebaskan untuk memberitakan pembebasan kepada tawanan itu Yesus sedang mengatakan akan ada pembebasan hukuman dari orang yang terbelenggu dosa itu maksudnya Yesus memberitakan pembebasan bagi orang-orang yang bodoh memberi pencerahan sehingga manusia memahami kebenaran dan dimerdekakan secara pola pikir supaya tidak kaku jadi orang beragama supaya bisa beragama dalam arti bertuhan dengan benar sebenarnya begitu Yesus hadir untuk memberitakan tahu rahmat Tuhan tahun rahmat Tuhan itu tahun Yobel kalau secara harafi tahun Yobel itu tahun dimana orang Yahudi bebas dari segala hutang orang Yahudi itu punya sistem punya sistem begini kamu berhutang begitu kamu berhutang kamu gak bisa bayar keluarga kamu jadi budak apakah ini selamanya tidak oleh kitab Torah diatur 7 tahun dari hutangmu maka pemilik hutang pemilik uang harus membebaskan si penghutang dari hutang-hutangnya paham ya jadi saat orang berhutang gak punya duit sawahnya digadaikan pada saat orang berhutang gak punya duit anaknya jadi budak si pemilik uang kan 7 tahun setelah dia berhutang harus dibebaskan baik itu hukum Tuhan baik banget ini orang Yahudi gak suka orang kaya Yahudi gak suka maka dipelintir kita gak ngomong pelintirannya tapi itu dipelintir sehingga hutang tetap hutang tapi saya gak ngomong tentang pembebasan hutang dalam arti harafiah yang Yesus katakan aku memberitakan tahun ramah Tuhan itu tahun pembebasan artinya penghapusan dosa karena dosa saat itu dianggap hutang jadi aku hadir untuk menghapus dosamu tak tebus aku yang bayar kamu bebas dari dosamu kamu bebas dari hutangmu karena orang Yahudi berpikir aku berbuat dosa berarti aku berhutang paham ya minimal berhutang dua tekukur satu domba satu lembu hutang minimal kalau aku berdosa aku harus sembahkan korban lah dari mana orang miskin uang untuk beli korban ini loh pembebasan ini loh tahun yobel buat kamu paham ya Yesus hadir untuk menghibur semua orang yang berkabung jadi Yesus memberitakan sukacita pelepasan dari hukuman Yesus hadir untuk mengharuniakan memberikan kepada mereka perhiasan di kepala ganti abu Yesus dengan mengajarannya memberikan kemuliaan ilahi bukan sekedar kevanaan tapi Yesus hadir untuk memberikan kemuliaan kamu akan mulia besok hidup sungguh-sungguh hidup benar tekun saja meskipun kamu miskin kamu enggak diperkaya enggak loh dikotbah di bukit ada janji itu berbahagialah kamu yang miskin diperkaya gitu selesai tidak saya cek ya saya salah juga selesai tidak berubah itu berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah karena mereka yang empunya sorga paham ya jadi mengaruniakan kepada mereka yang miskin-miskin ini kemuliaan ilahi kekekalan sorga bukan diperkaya saya enggak tahu lagu itu nyuntuh dari mana ya Bapak Ibu inilah yang mau disampaikan Yesus kok Yesus tidak jelas jelasan Pak menjelaskan itu secara rohani kenapa pakai kutipan Yesaya yang kesannya harafiah itulah tradisi Rabi Galilea Rabi Galilea memiliki tradisi memberikan penjelasan secara perumpamaan ya nanti besok lebih lengkapnya tradisi Galilea tradisi Yahudi kita pereksa lagi tetapi ini kenapa Yesus tidak ngomong jelas-jelasan tradisi Galilea seperti itu selalu ngomong lewat perumpamaan jadi hanya mereka yang benar-benar mau belajar yang bisa mengerti itu cara rabi-rabi untuk mencari orang-orang yang memang mau ngerti ya itu cara-cara gitu ya kan setiap guru punya cara berbeda mengajar betul ya setiap negara punya cara untuk mengajar cara orang Jepang mendidik muridnya dengan cara kita berbeda cara orang Indonesia tambah-tambahan dulu betul orang Jepang antri dulu kamu gak perlu tambah-tambahan gak bisa tambah-tambah gak masalah yang penting kamu harus bisa ngantri dulu betul anak kecil disana harus bisa hormat memberi salam dulu memberi ucapan terima kasih dulu sopan santon diajarkan dulu disini enggak kecil-kecil sudah perkalian kan gitu beda ya Yesus Yesus tidak mau memuaskan pendengarannya saat itu dengan pameran mujizat tapi Yesus berharap mereka mengerti kebenaran bagi orang Yahudi saat itu mereka berharap Mesias itu muncul seperti Nabi Musa padahal Nabi tidak melulu membuat mujizat di dalam Alkitab kebanyakan Nabi tidak buat mujizat halo pernah enggak ngecek hitung berapa ada Nabi di Alkitab coba tulis semua Nabi minimal 15 saja lewat penulis kitab Nabi Nabi itu kan ada 12 berarti ada 12 Nabi belum ketambahan Musa berada yang lain coba aja hitung lalu lingkari yang pernah buat mujizat lingkari saya yakin lebih banyak yang tidak buat mujizat lalu Nabi untuk apa Pak tugas Nabi yang pasti adalah untuk menegur dosa untuk menyadarkan umat Tuhan akan kesalahannya itu tugas Nabi yang utama tugas Nabi yang utama bukan buat mujizat tugas Nabi yang utama adalah penyambung lidah Tuhan begitu Sang Nabi diberi wangsit diberi wahyu tegur 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 bahkan Raja pun ditegur itu tugasnya Nabi tugas Nabi adalah menegur dosa untuk menyadarkan umat Tuhan akan kesalahannya bukan buat mujizat mujizat itu bukan yang utama dari hadirnya Nabi termasuk Yesus tugas Nabi memberitakan kebenaran yang membebaskan manusia dari belenggu kemelesetan pola pikir itu tugasnya Yesus Lukas 4 ayat 43 silahkan Lukas Lukas 4 ayat yang ke 43 tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain aku harus memberitakan injil kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus jelas untuk itulah aku diutus untuk apa memberitakan kabar baik kabar baik bagaimana masuk kerajaan sorga Yesus juga pernah ngomong aku aku datang untuk memberikan nyawa untuk penebusan dua tidak pernah Yesus ngomong aku datang untuk buat mujizat tidak pernah jadi kalau mujizat menjadi titik tekan kekristenan ini sudah meleset meskipun kita percaya Tuhan Allah mampu melakukan mujizat tapi kalau titik tekannya itu kita gak akan pernah dewasa kehadiran Yesus sebagai mesias buat si miskin bukan buat si kaya si kaya gak butuh kehadiran Yesus buat ya kehadiran Yesus sebagai mesias buat si bodoh yang terbelenggu pola pikirnya yang butuh pengertian supaya bisa hidup benar di hadapan Tuhan jadi bukan buat semua orang orang kaya itu gak butuh Tuhan Yesus karena dia bisa beli korban dia bisa mempersembahkan lembu bisa mempersembahkan domba dia gak merasa butuh Tuhan dia bisa berdamai dengan Allah dengan kekuatannya itu maksudnya saat itu orang-orang yang miskin yang membutuhkan yang butuh jalan lepas dari dosa yang butuh jalan keluar dari kebodohan bagaimana aku hidup benar di hadapan Allah banyak tradisi yang tidak bisa aku kerjakan tidak banyak ya banyak tradisi yang tidak bisa dikerjakan mereka merasa bersalah makanya Yesus dalam pelayannya sering benturan sama tradisi kamu jangan mempersulit orang eh Yesus kamu kenapa sahabat kok kluyuran di ladang betul karena Yesus kepingin di hari sabat pun orang miskin bisa makan gak apa-apa petikan gandum kan itu buat perutmu orang kaya yang gak butuh gandumnya sudah ada di lumbung kan cara berpikirnya seperti itu lah kenapa kamu orang kaya orang farisi itu kan kaya-kaya orang saduki kaya-kaya kenapa kamu mempersulit orang miskin kan cara berpikirnya seperti itu nah ini ini lagi ciri-ciri perbedaan antara Rabi Yahudi dan Rabi Galilea Rabi Yahudi itu eh Rabi Yahudi Rabi Judea Yerusalem itu kaku-kaku saklek Rabi Galilea tidak luas makanya Yesus ngomong sabat untuk manusia bukan manusia untuk sabat wah keren gak pemahaman ini harus dipahami seperti itu Bapak Ibu cara berpikir Yesus itu beda sama Yahudi Judea beda oke saya rasa cukup jadi poinnya adalah Yesus hadir bukan untuk melakukan mujizat seperti yang diharapkan orang Yahudi saat itu sehingga dia ditolak karena Yesus tidak seperti Musa yang gagah perkasa dan sanggup membuat mujizat melepaskan orang Israel dari Fir'aun lewat melewati laut mujizatnya gede-gede gitu ya ini loh yang diharapkan orang Yahudi dan Yesus tidak menyatakan diri seperti itu makanya ditolak oke saya rasa cukup saya akhiri sampai di